Intro Halo Sobat Kamus Fakta Di dunia ini, gak ada negara yang sama Bahkan meski bertetangga atau berasal dari ras yang sama Tetap saja setiap negara memiliki suasana, bahasa, atau budaya yang berbeda satu sama lainnya Berhubung Kamus Fakta siap nemenin Sobat-Sobat Kamus Fakta di tengah pandemi saat ini Gak ada salahnya dong menekan subscribe dan klik lonceng di sampingnya Karena itu akan membuat kalian banyak mengetahui fakta-fakta yang mungkin belum kalian ketahui Nah, berikut ini ada beberapa julukan-julukan yang unik di berbagai dunia The Great Basket of Europe, Slovenia Slovenia mungkin bukan negara yang populer Tapi siapa sangka jika Slovenia sangat penting bagi warga Eropa Slovenia memiliki julukan yang unik yaitu The Great Basket of Europe Atau Keranjang Roti Eropa Julukan ini dipilih karena Slovenia merupakan salah satu negara penghasil gandum terbaik di Eropa Bahkan di dunia Nantinya gandum-gandum ini diekspor ke berbagai negara Eropa Dan diolah jadi roti untuk konsumsi warga Eropa Debut Italy Italia memang dikenal dengan pizza dan segala jenis pasta Tapi hanya karena pizza mereka populer ke seluruh dunia Bukan berarti negara ini mendapat julukan negara pizza Alih-alih disebut negara pizza Italia justru mendapat julukan debut Alias sepatu but Nama ini didapat Italia bukan karena mereka memproduksi sepatu but terbaik di dunia Tapi karena bentuk wilayahnya di peta terlihat persis seperti sepatu but Teardrop of India, Sri Lanka Jika Italia mendapat julukan The Boots Maka Sri Lanka mendapat julukan Teardrop of India Atau Tetesan Air Mata India Julukan ini dipilih bukan tanpa alasan Melainkan karena bentuk negara ini memang menyerupai seperti tetesan air Lalu kenapa nama India dibawa-bawa? Nah yang ini karena lokasi Sri Lanka memang berada persis di bawah India Ada rumah dari menara Ival yang populer yaitu Prancis Negara yang sering jadi destinasi liburan banyak orang ini mendapat julukan The Hexagon Atau Seginam dalam bahasa Indonesia Lagi-lagi julukan The Hexagon terinspirasi dari bentuk wilayah Prancis yang menyerupai Hexagon alias Seginam Hermit Kingdom, Korea Utara Korea Utara dikenal sebagai salah satu negara paling tertutup di dunia Turis asing tidak bisa senaknya liburan kesini dan tidak semua warga Korea Utara dilarang liburan ke luar negeri Bukan hanya itu, warga Korea Utara juga tidak dapat mengakses informasi apapun mengenai dunia Karena sikap pemerintahannya yang tertutup, dunia sepakat memberi Korea Utara julukan Hermit Kingdom atau negara para petapa Land of Poets, Chile Land of Poets atau negeri para penyair menjadi julukan yang diterima oleh Chile Terletak di benua Amerika Chile memiliki banyak penulis Dua diantaranya bahkan meraih masing-masing satu Nobel per bidang sastra Mereka adalah Pablo Neruda yang menulis salah satu buku puisi paling laris di Spanyol Dan yang kedua Gabriela Mistral yang bekerja sebagai seorang guru di kota-kota kecil di Chile Saat bekerja itulah, ia melihat bagaimana kaum perempuan suku Mapuche diperlakukan Dan menciptakan puisi yang berjudul Poem Mas Della Madre Mas Triste atau Puisi Ibu Paling Sedih Untuk menyuarakan nasib para perempuan suku Mapuche The Rainbow Nation Afrika Selatan Bukan asal-asalan, julukan The Rainbow Nation untuk Afrika Selatan memiliki makna yang sangat dalam Julukan The Rainbow Nation sendiri pertama kali tercetus oleh seorang uskup agung Afrika Selatan bernama Desmond Tutu Tahun 1994 Untuk menggambarkan multikultural Afrika Selatan pasca dihapusnya Undang-Undang Apertate Undang-Undang ini sendiri berlaku sejak tahun 1930 hingga 1990 Di mana penduduk Afrika Selatan dikelompokkan jadi 4 bagian berdasarkan warna kulit dan ras Sedihnya, Undang-Undang ini juga menimbulkan diskriminasi bagi warna kulit hitam di Afrika Pada tahun 1990, Undang-Undang ini resmi dihapuskan dan semua warga memiliki hak yang sama The Heart of South America, Paraguay Kalau ditanya negara mana yang berada di benua Amerika, maka kebanyakan dari kita akan menjawab Amerika Serikat Ya memang sih jawabannya benar, tapi selain Amerika, benua satu ini juga dihuni oleh beberapa negara, termasuk Paraguay Buat sobat kamu sepakta yang belum tahu, Paraguay berada persis di tengah benua Amerika bagian Selatan Karena lokasinya orang-orang sepakat memberi julukan The Heart of South America alias jantungnya Amerika Selatan Nah itulah tadi beberapa julukan-julukan yang unik di berbagai dunia Oh iya sobat, terima kasih sudah menonton video ini ya Jika suka dengan video ini, boleh di klik tuh like-nya Kalau gak suka, ya kali gak suka Terima kasih sudah menonton video ini ya